Mas Ghibar ini benar-benar membawa warna baru ya Buat solo khususnya dan juga mungkin untuk lebih luas lagi Karena memang dari jiwa mudanya itu ternyata banyak hal yang bisa dijadikan inovatif dan kreatif Jadi kita memang harus membuka bahwa masa kini dengan sekiniannya dengan jiwa mudanya beliau Sehingga memberikan warna yang baru untuk putas solo Iconic of solo Nah apa sih yang bisa dijadikan inovatif dari kota kita tercinta ini Apa yang bisa dibangun Jadi semua orang bisa mengenal tadi dapat brandingnya solo Mas Ghibran, ini benar-benar kami dari jiwa muda, anak-anak muda yang masih umur-umur produktif Memberikan harapan kami kepadamu Ghibran, kita padamu Ambil ya, artinya cukup terbuka Hampir di semua lini yang kita sharing bisa diserap dengan baik Harapan-harapan yang kita sampaikan, harapan yang disampaikan teman-teman Itu bisa ditangkap dengan baik dan tentunya kita harapkan ada feedback nantinya Kalau memang ini menjadi masukan yang untuk kedepannya nanti Mas Ghibran semangat terus untuk menjadi Surakarta nomor satu Kita akan selalu men-support, selalu mendukung untuk kesuksesan kita semua untuk warga solo Untuk kedepannya nanti, sukses pokoknya untuk Mas Ghibran Untuk teman-teman warga solo, jangan lupa nanti tanggal 9 Disember Untuk hadir ke TPS, jangan lupa mengikuti protokol kesehatan Harus cuci tangan, harus menjaga jarak dan jangan lupa tetap pakai masker Misioner banget ya, jadi memang ide-idenya luar biasa Dan yang pasti dia memiliki upskill atau pengetahuan yang share ke masyarakat kota Solo Atau terutama kalau memang untuk pariwisata ya penggiat pariwisata di kota Solo Supaya branding Solo ini benar-benar dikuatin Biar orang-orang itu lebih familiar dengan kota Solo Sukses banget Mas Ghibran, semangat dan kami titip Solo Supaya bisa lebih dikenal lagi, supaya pariwisatanya lebih maju lagi Ayo warga Solo, jangan lupa nanti tanggal 9 Desember catet ya Kita sama-sama pergi ke TPS Solo Ingat, jangan golput Pilih sesuai hati Nurani TPSnya aman, sesuai standar protokol kakaman